Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Rezares Di video kali ini saya mau unboxing miniatur truck lagi bro Nah, unboxing kali ini miniatur trucknya ini lumayan cukup gede ya Bukan cuma gede tapi juga panjang Karena ada 2 kardus, nanti kita sambung Nah, kira-kira isinya seperti apa Langsung aja kita buka bro kardusnya ini Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran Jangan lupa ya, ditonton videonya sampai akhir Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe bagi yang belum Oke, ya sekarang langsung aja kita buka mulai dari kardus yang kecil ini Ya, ini dia isinya, udah mulai kelihatan ya bro Truck apa ini, kira-kira warna merah-merah Kita angkat Wah, hai Nah, ini dia Sturt-nya Kita singkirkan dulu kardusnya Biar kelihatan Ya, ini dia untuk head-nya Ini adalah truckman TGS40 Selanjutnya kita buka untuk kardus yang bawahnya Ini kira-kira isinya apa Nah, ternyata yang bawahnya ini Gandenganya atau trailernya bro Ini dia trailernya Panjang banget kan Dan belakangnya ada 3 Ada 3 x 2 x 2 lagi Ada berapa ini bro jadinya bro? 12 Atau berapa ini? Ya, 12 Nah, ini dia Panjang sekali Nanti kita review satu persatu Antara head sama trailernya ini Nah, sekarang lanjut kita review untuk head-nya aja dulu Untuk skalanya sendiri Ini memakai skala 1 banding 18 Dengan ukuran lebarnya kira-kira 14 cm untuk lebar kabinnya Terus, untuk panjang dari head-nya ini 37 cm Dan tingginya 23 cm Miniatur truck yang cukup istimewa ini bro Ini buatan dari Sugeng HKM Hasil karya mandiri dari daerah Banjarnegara, Jawa Tengah Nah, untuk spesifikasinya sendiri Ini spesifikasinya termasuk yang full spec ya Karena ini udah ada lampuannya Terus, untuk pintu bisa dibuka Terus, ini sasisnya juga udah detail Lengkap dengan ini Apa ini namanya Ini apa Buntut ketek ini bro Kayaknya Buat gandengan ke trailernya Nah, untuk bagian bawahnya Bisa dilihat Bagian bawahnya sendiri sudah ada Replika Suspensinya Yang bagian belakang model sisau seperti ini Bagian depan juga udah bisa belok seperti ini Nah, sekarang kita lihat Buat Interiornya bro Ini kan pintunya tadi bisa dibuka ya Kita lihat Nah, seperti ini Coba Bisa dilihat Interiornya pun cukup detail sekali Ada korsi driver dan ko drivernya Terus, ada steering, dashboard Lengkap dengan lampuan Kita lihat untuk lampuannya Nih Bagian depan ada lampuannya Bagian belakang juga ada Terus, bagian interior juga ada lampunya Kita tutup Kita tutup Yang dibuka juga bisa dari sisi Code drivernya ya Ini juga bisa dibuka Seperti ini Untuk beloknya bisa dibelokkan secara manual Karena ini belum remote control atau RC ya Untuk interiornya cukup detail banget bro Oh ya, untuk bahannya sendiri Ini cuma dari triplek bro Tapi walaupun dari triplek Bisa detail seperti ini Cukup istimewa ya Setiapnya juga bisa dilipat seperti ini Dan tentunya juga bisa dijungkit Kerban Nah, seperti ini Kita lihat Di bagian mesinnya ini ada baterainya Buat Apa Supply utama dari sistem kelistrikanya Bagian belakang kabinnya juga detail sekali Seperti ini Ke sasis bagian belakang ini juga istimewa Ini kabel buat apa? Ini kabel buat ke gandengannya nanti Ke trailernya Nanti bisa dikonekkan Menggunakan soket seperti ini Nah, ada dua soket Untuk kelistrikanya Atau lampuannya sendiri Tadi ada lampu sen juga Ini bisa berkedip Nah, untuk sisi pengecasannya Ini ada di tanki sini ya Untuk ngecasnya Dan ini untuk Penguncian trailernya ini Ini juga berfungsi ya Kita lihat Seperti ini Pengunciannya Ini ada penguncian seperti ini Oke lanjut Kita lihat Untuk Trailernya ini Untuk trailernya sendiri Ini bahannya juga sama Dari triplex Untuk dimensinya Ini cukup panjang banget Kita ukur aja Untuk dimensinya sendiri Trailer 60 plus 11 71 cm Untuk lebarnya 14 cm Dan tingginya Dari bang Sekitar 22 cm Nah, untuk trailernya sendiri Bagian belakangnya ini Bisa dibuka ya bro Kita lihat Cara bukanya Seperti ini Ini ada Penguncinya seperti ini Kita tarik perlahan Nah Kita lihat Muatannya Ini ada Chargernya Dan Untuk Stickernya Atau Liverinya sendiri Ini menggunakan Liveri Gudang Garam Internasional Walaupun Ini aslinya Yang di Indonesia Enggak ada ya Yang pake man Seperti ini Dan Bagian Samping Ada Box penyimpanan Seperti ini Ini kayaknya Enggak tau ini Bisa dibuka apa Enggak harusnya Bisa ini Nah Bisa dibuka Seperti ini Box penyimpanan Bagian sampingnya Bagian bawah Kita lihat Seperti ini Bagian belakang Ada Suspensinya Ini bagian depan Ada Pengait ke Trailernya Ini Dan Bagian Samping Sampingnya Ada Lampu Seperti ini Ya Sekarang Langsung aja Kita coba Buat Kaitkan ke Headnya Nah Dan Seperti ini Bro Miniatur Truk Manteg S Telah Digandeng Antara Head Dan Trailernya Ini Menjadi Panjang Banget Ini Bro Untuk panjangnya Sendiri Setelah Digandeng Ini Atau Dipasang Menjadi Sekitar 94 cm Ya Hampir 1 meter Ini Bro Panjangnya Nah Dan Seperti ini Miniatur Truknya Saat Dinyalakan Lampunya Pas Malam Hari Bro Gimana Keren Kan Kalau Teman-teman Berminat Dengan Produk Atau Miniatur Truk Seperti ini Bisa Langsung Aja Kontakt Di Facebook Atau Instagram Sugeng HKM Disana Teman-teman Bisa Lihat Lihat Dulu Produknya Atau Sekalian Tanya-tanya Untuk Harganya Sendiri Ini Yang Order Sitar 2 Tahun Yang Lalu Ini Untuk Headnya Sendiri Seharga 1,2 Juta Dan Trailernya Ini 800 Rupiah Bro Jadi Untuk Pesanan Harga Sekitar 2 Tahun Yang Lalu Ini Kena Harga 2 Juta Rupiah Untuk Harga Sekarang Mungkin Bisa Naik Atau Bisa Turun Silahkan Teman-teman Hubungi Sendiri Di Di IG Atau Facebook Dan Satu Lagi Ini Bro Miniatur Ini Cocoknya Kalau Dibuat RC Gimana Menurut Kalian Oke Mungkin Cukup Dulu Untuk Video Unboxing Kita Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai